Baru-baru ini kita juga dengar soal LGBT, ya kan? Nah, waktu itu juga ternyata pernah ada rencana LGBT itu harus dihukum, dipidanakan, perlu dipidanakan di RUK, Rancangan Undang-Undang KUHP yang sekarang sedang dibahas. Cinta Lorak, menurut kamu gimana kalau misalnya masih ada diskusi LGBT itu harus dihukum? It definitely upsets me, membuat aku sangat sedih. Mungkin pertama aku mau memberikan sedikit konteks. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang punya platform besar, mau itu di Youtube atau di media, mungkin berbicara tentang komunitas LGBTQ+, tapi mereka selalu mempreface diskusi mereka dengan bilang, oh, saya tidak apa-apa ada LGBTQ+, tapi saya tidak setuju dengan cara hidup mereka. If you don't agree with someone's way of living, gak usah dipublikasikan juga, you know what I mean? Just keep it to yourself. Karena, kenapa hal ini dikriminalisasi seperti orang yang membunuh orang lain? You know, it's like saying, I know that there are murderers, but I don't agree with their way of living. It's so stupid to have to make a disclaimer like that. Karena masalah LGBTQ+, ini tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal. Ini tidak seharusnya menurut aku ini diperbincangkan dari perspektif humanitaris. Karena kita layak untuk merasa aman, nyaman, layak menjalani hidup kita seperti apa yang kita mau selama tidak berdampak negatif atau bahaya kepada orang lain. Dan, you know, aku merasa orang-orang yang menghakimi suatu komunitas atau minoritas berarti tidak paham dengan sejarah negara mereka sendiri. They are uninformed. Karena, maaf kalau aku gak bisa kasih example yang spesifik, tapi dalam budaya Indonesia, you know, kalau gak salah di Jawa Tengah, bahkan di Kalimantan pun, Ada beberapa kelompok-kelompok indigenous yang melakukan ritual-ritual di mana kadang-kadang laki-lakinya akan berperan sebagai perempuan dan melakukan sebuah tarian. And that's cultural. That's part of our culture. So, menurut aku, permasalahan soal komunitas LGBTQ plus saat ini adalah cara orang-orang yang punya agenda politik atau sebuah agenda bisnis untuk mendapatkan support dari mayoritas yang cara berpikirnya sempit. Di kita masih banyak loh yang homofobik. Ya, but that's that. Aku selalu merasa bahwa orang yang homofobik tidak nyaman dan tidak secure dengan dirinya sendiri dan orientasinya. Because if you're secure with who you are and know what you want and what you like, kita tidak akan terganggu dengan gaya hidup atau cara hidup orang lain. Ya. You know, and I know maybe this is, this conversation is quite complex dan mungkin tidak akan mudah dipahami oleh banyak orang. Tapi, pastinya sebelum pemerintah atau masyarakat mau campur tangan ke dalam hidup pribadi orang lain, Tolong pikirkan masalah-masalah sistemik yang ada di negara ini dulu. You know. Negara tidak perlu interfere dalam kehidupan privat seseorang termasuk soal seksual, orientasi seksual. Cuma begini, ini menarik. Kemarin saya dinner dengan beberapa sahabat, diantaranya itu adalah seorang pemikir yang sangat progresif. Iya. Dia bahkan cenderung disebut liberal. Oke. Pembicaraan, pemikiran-pemikirannya. Terus kita sampai lah pada pembicaraan soal LGBT ini. Terus saya bilang gini, saya sangat menghormati mereka, menghargai mereka. Saya memberikan mereka hak hidup. Iya. Tapi, kalau itu ada dalam keluarga saya, saya tidak bisa menerimanya. Wow, itu kontradiktori. Iya. Jadi, menarik perbicaraan itu karena memang the fact adalah bisa menerima itu di sekeliling kita saja, itu sebenarnya sudah cukup mewah bagi masyarakat Indonesia. Karena banyak juga yang homophobic. Iya. Tapi, mereka yang menerima saja, itu maksudnya mengakui bahwa mereka ada di antara kita. Itu belum tentu memiliki kebesaran hati untuk menerima apakah itu bisa terjadi dalam keluarga mereka. Tapi, itu juga karena cara berpikir yang sudah dibikin beku sepanjang hidup orang tersebut, kan. Mungkin karena budaya di mana ia tumbuh besar dan juga tradisi-tradisi yang ada, ia merasa bahwa itu adalah sebuah tabu walaupun menerima. Jadi, saya pikir key is right now, dalam tidak hanya institusi pendidikan kita ya, tapi kehidupan kita sehari-hari, lewat media, apapun itu. Kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa there are people who mungkin kalau menurut lensa society kita berbeda gitu. But, they're not criminals. They're not criminals. They're just people living their lives. Dan kenapa menjadi masalah untuk kita melihat seseorang bahagia menjalani hidupnya seperti apa yang dia mau. Jadi, sikap cinta Laura pada mereka adalah kita harus bisa hidup mereka hidup. And who are we to say that we're normal and they're not? Sorry, lagi-lagi. You know, ketika sesuatu adalah sebuah konstruksi sosial, itu berarti cara berpikir tersebut dibangun oleh manusia yang sendirinya tidak sempurna dan mempunyai pikiran-pikiran subjective yang belum tentu benar. Cinta, kalau misalnya kemudian ada orang yang bilang begini, ya itu kan cinta Laura, bukan orang Indonesia, orang Jerman, makanya pemikirannya kayak begitu. Bagaimana cinta menjawabnya? I think that's so silly and not true. 50% dari darah yang mengalir di tubuh aku adalah darah Indonesia. My mom adalah orang Indonesia pure, asli, Jawa dan Sunda gitu. Dan aku juga sudah tinggal di negara ini untuk sangat-sangat lama dan semua yang aku lakukan dalam karir aku, dalam kehidupan sehari-hari aku adalah hal-hal yang aku harap dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara ini. So, to say that I'm not Indonesian hanya karena filosofi hidup aku atau cara pandang aku adalah pemikiran yang sangat sempit. Dan tentunya lagi-lagi orang tersebut atau komunitas tersebut yang mengatakan itu sangat insecure dengan dirinya sendiri dan tidak yakin dengan prinsipnya sendiri. Karena kalau mereka merasa mereka benar, ya udah, perjuangkan kebenaran yang kalian percaya tanpa harus menghakimi atau membuat orang lain terlihat buruk. Ada cara untuk menangis tanpa membuat orang lain terlihat buruk. Untuk kira-kira, bukan berarti cinta Laura yang look-nya misalnya half bule, half Indonesia kemudian dianggap, oh pemikirannya ini karena orang bule. Tidak, yang di Amerika sana juga banyak sekali yang konservatif. Don't judge people by the look. Jangan dipikir yang bule-bule di Amerika sana kemudian dianggap lebih liberal. Tidak, sekarang Amerika itu lagi dilanda konservatisme. Itu kurang lebih jauh bule daripada seorang cinta Laura. Tapi mereka kembali ke... Tidak hanya di Amerika, di Perancis pun hampir ada seorang politisi wanita yang terpilih sebagai pemimpin negara tersebut yang mempunyai value-value yang sangat-sangat konservatif. Ya, jadi jangan dikira yang bule itu pasti liberal. Sekarang hampir semua negara itu kembali ke pemikiran konservatisme. Terima kasih telah menonton!